ini dilema, oke kesini dilema harusnya ada welcome to KM closer sekarang jadi 0km ini jadi komodo, lelabon baju ini pantai Natsapa ini semua sudah dijadikan lukisan kalau kemarin kan welcome to KM closer tapi keren sih lukisannya keren ini tempat wudhu ini mushollah, mushollah di kapal terletak di deck 6 bagian belakang disini ini adalah bagian belakang yang menghadap ke arah lautan atau buritan hari ini kita akan berlayar bersama KM Louser dan kali ini kita berangkat dari Makassar sambil berlayar, sekalian bikin video melihat isi dalam kapal KM Louser season 2 pada video yang pertama kita berangkat dari arah Surabaya menuju Bali dan sekarang kayaknya sudah banyak perubahan nih di KM Louser buat yang belum tahu rute KM Louser ini KM Louser berlayar dari Surabaya menuju Benua Bali Bima, Laguan Bajo, Makassar, Bau Bau, Wanci, Namrole, Ambon, Somlaki, Tual, Dobu, Timika, Agat, Semerauke oke, rutenya pergi pulang yuk kita kelilingi KM Louser dari deck 2 sampai deck atas guys, let's go deck 2 ini tutupnya ya ya selamat menikmati selamat menikmati oh ada TV ya ini mana yang depan ini itu depan ya, depan depan sana ini belakang ini ruang kelas ekonomi ini sama lorongnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kok mau dulu? yang ngkut gak ya? gak kan? mau yang ngkut kan? ehh... kira-kira yang ngkut tadi kira-kira kalau gak salah disini ada ruang permainan anak oh masih ada kita tengok ini kayak di binaya ada ini juga kan ya disini ya ya binaya ya 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 Oh Allah Hai keterusan sehingga ini bentuknya tipis banget ini Nah ini kita ke depan keempat dan kita disambut sama panggil siapa ini belum kenal ini 3.4 Oh ini keren ini Oh udah ada Apa tulisan rutenya ini Tual, Dogo, Kimika, Agas, Merauke Pergi pulang Nah, kami himbau pada para penumpang agar selalu memakai masker eh, mau menjalankan oh iya, menjalankan protokol kesehatan ini kemarin harusnya ada Welcome to KM Gloucester sekarang jadi 0 km ini jadi komodo di Labuan Bajo ya ini pantai Natsepa Natsepa atau Natsepa ya ini ini deck 4 ini dilema ini dilema ini dilema ini dilema fix ini dilema itu pintu menuju arah Palka itu pintu menuju arah Palka itu pintu menuju arah Palka di Tahan biar satu hari satu hari sudah terang nah yang kalau di pojokan itu biasanya dijadikan tempat bagasi tdk ada barang-barang di tengah jalan seperti itu dan bisa-bisa bisa ditaruh di sebelah sana apa aku yang lupa ya fix nyangkut Hai nyangkut cuy nyangkut nyangkut ini bagian pintu depan kita lah seperti biasa dari sebelah diri tulisan Welcome to KM Loser udah hilang tadi copot dan digantikan menjadi apa ya painting atau lukisan seperti ini ini bagian dapur ini untuk air panas tapi kalau biasanya sih bisa ambil di dapurnya itu minta gitu ini pintu belakang pintu untuk penumpang penumpangnya ramai ini pintu bagian buritan di tempat tali-tali dan tempat pengumpulan sampah disini kalau tempat barang disini sih nggak apa-apa ya tapi kalau biasanya ini kan ada agak luas space-nya kan itu bisa dijadikan disitu tempat barang-barang ini sebenarnya eh lorong untuk ABK jadi jalan pintasnya ABK ingin cepat naik ke atas jauh sini nih dan ini bukan untuk area penumpang ini khusus ABK ini gun room ini pintu provision jadi pintu provision ini tempat memasukkan bahan makanan Nah setelah masuk nanti dimasukkan ke dalam ini bagian ini ini namanya gun room tempat penyimpanan bahan makanan nah ini air panas oke jadi teringat dulu di video yang pertama saya bawa turis jalan-jalan keliling kapal sebentar untuk mencari dimana air panas 업an mereka sepasang gua orang Spanyol 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 dan untungnya saya masih biasa masih biasa masih bisa sedikit-sedikit mengerti dan mengerti bahasa Espanya ini semua sudah dijadikan lukisan kalau kemarin kan welcome to KM Loser tapi keren sih lukisannya keren gak ada yang salah tapi kangen aja yang tulisan welcome to KM Loser kita ke deck 5 deck 5 kita di deck 5 ini seperti di kapal yang lain di tengah ini adalah ruangan informasi dan di sebelah kanan ini ini adalah ruangan kamar kelas 2 dulunya dan sekarang sudah menjadi kamar ABK ini dulunya kelas 2 ya kelas 2 tidak ada pembagian A dan B itu murni kelas 2 dan di sebelah kiri deck kapal ini ini adalah ruangan kamar kelas 1 ini betul-betul klasik ya klasik banget ruangan kamarnya juga masih klasik nyangkut lagi berapa sih tinggi pintu ini berapa sih tinggi pintu ini masa lebih tinggi saya masa lebih tinggi tingginya daripada pintunya ini lagi nyangkut kalau dipaksa kan bisa pocor nah ini tinggi pintunya berapa sih maaf ya pamer ketinggian saya gak biasa pamer harta kekayaan nanti takutnya di ini lagi diperiksa ini ruang makan kamar kelas 1 dan 2 dulunya dan sekarang menjadi ruang serbaguna bisa menjadi tempat rapat eh rapat bisa menjadi tempat rapat disini tempat rapat tempat live music mungkin sedang dalam perbaikan tapi gak apa-apa sih keren-keren aja wah ungu lagi kursinya untung nyokap gak ikut kalau gak dia pasti mau kursi gitu ini dulunya kan tepat apa ya kayak mini bar gitu tapi bukan bukan bar ya dek 5 bagian depan cuma segini kita pindah atau jump ke bagian belakangnya yang merupakan ruangan kamar kelas ekonomi nah kita jump ya satu dua tiga ini adalah ruangan kelas ekonomi yang ada di tiga kelima bagian belakang ini bagian ujung pertama bagian belakang dan disitu kan ada space dan gak apa-apa sih untuk menjadi tempat barang disitu juga gak disalahkan karena space-nya kan cukup luas disini ramai dan ada balita ini bagian sisi kanannya tempat sampah semua disitu gak apa-apa sih ini hallnya ini hall berapa ya hall A atau hall B lupa saya oke kita sudah di deck 5 kita jump lanjut lagi ke deck berapa ya deck 6 ya deck 6 deck 6 itu masih seperti sama sih bentuknya oke kita lanjut ke deck 6 deck 6 km lauser ini seharusnya ada foto atau gambar dari gunung lausernya tapi entah kenapa tidak ada satupun hiasan dinding untuk km lauser ini kan harusnya ada tuh gambar gunungnya seperti di kabel-kapal yang lain yang sudah saya bikin deck plannya eh deck plan ya deck plan atau deck apa ya yang ada denah denah kapalnya itu itu juga gak ada itu juga gak ada jadi di deck 6 ini merupakan tempat perwira kapal perwira tempatnya ada disini tapi saya ingin masuk ke ruang poliklinik kapal poliklinik km lauser oke oh ini ada syarat penumpang berobat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan untuk di bagian belakang singat saya sih kosong ya ada kita jam atau lompat ke bagian belakangnya dari deck 6 ini ini deck belakangnya deck 6 bagian belakang seperti ini polos kosong tetap tidak ada hiasan dinding atau gambar dari icon gunung km lauser yaitu gunung lauser musikus seharusnya disini ada ruang bioskop seperti di kapal lain atau dulu kan ada ruang bioskop di video pertama yang sama itu kan makasinya disitu ya yaudah deh kita ke anjungan atau keliling dulu disini keliling aja dulu ya siap keliling ini baru kita naik ke anjungan km lauser itu di depan ada namanya life raft atau kapsul rakit pelampung skoci kapsul ya skoci kapsul terus yang di merah-merah ini adalah tempat pelampung eh jaket eh jaket apa namanya itu life jacket ya life jacket nah ini yang merah kotak merah ini ini adalah jacket ini ada kursi untuk berjemur atau duduk-duduk melihat lautan ini ada ya banyak susunannya disini itu di pojokan ada pelampung ini ada musola dari tempat wudhu musola musola di kapal terletak di deck 6 bagian belakang disini ini ini adalah bagian belakang yang menghadap ke arah lautan atau buritan belakang yang yang terletak di sekoci atau di atas ada 8 set yang terdiri dari ukuran 4 ukuran besar dan 4 ukuran kecil 4 di sisi kiri dan 4 di sisi kanan masing-masing berukuran mengangkut penumpang itu beda-beda itu lebih jelasnya bisa kalian lihat di video saya yang history of KM di situ sudah lengkap sekali saya jelaskan secara detail bagian-bagian posisi penumpang yang ada di sekoci oke ini sudah paling mulai di depan dan kita akan naik ke anjungan dan kalau misalnya bisa kita ke top deck sekarang selamat menikmati selamat menikmati ini ada FEL5 ayam KENTUCKY ayam KOREH SPESIAL Wah kelihatan banget ya baru di chat, kan dulu warnanya warna kuning, sekarang jadi warna biru. Ya nggak apa-apa sih, letapnya berubah jadi warna biru, tapi kan nanti jadi susah membedakan antara yang mana Loser, yang mana Binaya, yang mana Sirimau, dan lainnya. Kita ke top deck. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ini alat keselamatan yang ada di KM Loser. Selamat menikmati. Sukocinnya ukurannya berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar. Ini kategori yang besar, ini juga kategori besar, yang kategori kecil itu ada di bagian depan, tapi kita muter dulu ya. Ini yang bagian belakang di kiri dan kanan di bagian belakang ini dapat memuat 112 orang penumpang yang ini. Pokoknya ini di bagian belakang kiri dan kanan itu kapasitasnya sudah saya sebutkan tadi ya. Dan yang ini, yang ada di kiri dan di kanan di posisi ketiga. Ya, ini ukurannya sama-sama besar. Dia kapasitasnya dapat menampung penumpang sebanyak 150 orang penumpang. Nah, ini adalah skocin yang kategori kecil. Ini skocinnya yang berukuran kecil ini, skocin kecil ini kapasitasnya 60 orang penumpang. Begitu juga yang ada di depan. Ya, sama-sama 60. Untuk soal kapasitas penumpang yang untuk diangkut, apa, skocin, itu sudah bisa muat semua ya. Kalau misalnya ada kekurangan jumlah, itu bisa di backup dengan skocin kapsul yang berwarna putih. Yang ada di sudut-sudut kapal seperti itu tuh ya. Ini sengaja ditutup supaya tidak dirusak atau ada bagian equip-equip dari KM Loser ini. Karena ini bagian yang sangat vital. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!